Saya membaca di media itu, di media online, adanya kebijakan daripada otorita IKN untuk menggusur, untuk membubungi hanguskan dalam tanda kutip. Balik itu jangan dimusnahkan. Nanti tinggal nama. Ini perlu dicermati benar-benar. Jadi kami daya itu jangan dimusnahkan. Saya ngomong terang-terangnya ini. Sayang sekali ya, kalau masyarakat sudah lama tinggal di sana, bagaimana pola kita untuk jangan sekali-sekali menindas atau menyepelekan masyarakat asli di sana? Ini diperlakukan sangat tidak pantas dengan adanya ultimatum. Ultimatum yang di dalam Tribun Kaltim ini sudah dicabut, disebutkan begitu. Nah ini apakah karena IKN akan ketemu Komisi 2 sehingga ini dicabut atau bagaimana gitu? Yang sangat meresahkan masyarakat di sana. Ini khusus saya ingin menyampaikan di sini bahwa tidak ada pengusuran yang semena-mena. Sehingga yang Bapak-Ibu yang pernah ke sana pasti melihat begitu eforianya pembangunan di sekitar kawasan. Sehingga ada kecenderungan mereka-mereka yang membangun tidak mengikuti aturan yang ada. Jadi izinkan kami tetap menata sesuai tata ruang. Dan tentu saja itu tidak termasuk dalam tanda basik apa yang diwatakan sebagai pengusuran. Saya kira-kira jauh dari kata pengusuran. Terima kasih Pak Samsulizal. Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati. Pak Babang, Pak Doni, beserta seluruh jajaran otorita IKN hadirin dan hadirat IKN. Sebelum saya menanyakan terhadap kartu yang disampaikan oleh Pak Babang, ada satu hal yang perlu saya minta klarifikasi kepada kepala otorita. Saya terhadap informasi di media tentang kebijakan otorita IKN yang menyentuh harkat mertabat masyarakat di sekitar. Saya membaca di media itu, di media online, dan saya ditanya oleh media berkaitan terhadap hal tersebut. Adanya kebijakan daripada otorita IKN untuk menggusur, untuk membungi hanguskan dalam tanda kutip. Dan terakhir saya dibalik, juga ada informasi, ada upaya-upaya dari otorita membeli tanah-tanah rakyat untuk dipindahkan dari kawasan itu. Itu yang terakhir itu. Apa benar, apa tidak. Tapi kalau yang dilansir itu, itu sudah dibaca dan sudah diketahui oleh publik. Hari ini kita melakukan rapat kerja. Tentu pada tempatnya Pak Babang untuk mengklarifikasi, di atas itu banyak media yang meliput kegiatan kita pada siang hari ini. Apa benar, apa tidak. Dan juga saya membaca juga proses suratnya ditarik dan lain sebagainya. Adanya inisiatif itu tentu sesuatu yang memilukan dan memalukan kita. Jangan hanya sebuah kota, ibu kota diperuntukkan hanya untuk orang tertentu saja. Itu yang kita bahas ketika pembahasan Undang-Undang IKN. Saya adalah anggota pansus, juga panjang terhadap revisi Undang-Undang. Yang kita tekankan kepada pemerintah adalah bahwa ibu kota negara itu adalah untuk semua. Kita tidak meniru, maaf Singapura dan lain sebagainya. Jangan masyarakat yang asli yang berada di situ dimarjinalkan. Sebab bagaimanapun sampai detik ini, pemindah IKN masih terjadi perodang kontrak. Secara legalitas, kita di DPR sudah mensahkan. Tapi di ruang luar, ini masih dipertanyakan, tentu kita harus arif dan bijaksana terhadap sesuatu yang sangat sensitif itu. Saya berharap Pak Bambang bertambah kawan-kawan fokus kepada apa yang menjadi nilai-nilai luhur kenapa ika ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke ibu kota negara Nusantara ini. Tentu banyak nilai-nilai dan saya tidak akan mengungkapkan itu. Terlalu panjang untuk saya mengungkapkan. Terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, rekan-rekan, anggota Dewan yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan. Yang terhormat Kepala Atorita IKN beserta seluruh jajarannya, Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saudara-saudaraku yang melaksanakan ibadah puasa, selamat melaksanakan ibadah puasa. Saya tidak banyak-banyak Pak. Satu, saya ingin bagaimana pesan Presiden. tanggal 17 Agustus 2024, itu sudah bisa upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kira-kira ini tercapai atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak balik itu, jangan dimusnahkan. Ini sudah oleh orang yang saya sedang. Kalau memang kami inginkan, jangan seperti abrigin, atau Indian di Amerika, atau Peking di Eropa, nanti tinggal nama. Ini perlu dicermati benar-benar. Jadi kami daya itu jangan disunahkan. Saya ngomong terang-terangnya ini. Tolong betul-betul dicermati, kalau inginkan, inginkan, inginkan. Nah, yang terakhir, ini kan banyak tanah-tanah negara. Dalam duksi, dalam hutan, apa-apa yang macam-macam namanya itu, ada HTI, ada apa. Nah, bagaimana itu? Ganti ruginya. Ada ganti rugi atau tidak? Karena orang kan sudah dikasih izin. Perusahaan kan sudah dikasih izin. Satu HTI 53 tahun. Nah, diganti tidak itu uangnya. Diganti rugi atau tidak? Atau ditukar? Atau diambil begitu saja oleh negara? Negara boleh saja ngambilnya. Tidak ada masalah. Apalagi yang memang diterlantarkan. Nah, ini saya mohon dengan hormat supaya sudah diberikan kekuasaan selaku kepala otorita. Otorita itu kan otoritasnya itu sudah diberikan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab secara khusus dan bertanggung jawab kepada Presiden. Prinsip kehatian itu tolong dipegang. Jangan kita mengejar target, kita mengorbankan yang lain. Memang di dalam suatu revolusi, kata Bung Karno, korban itu pasti ada. Tapi bagaimana kita memperkecil risiko sehingga target Presiden itu bisa terwujud. Jadi semua bisa enjoy. Jangan pemerintah saja yang enjoy sementara rakyatnya setengah mati. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya rasa tidak berlebihan. wajar-wajar sajalah kalau kami ini orang minoritas, orang primitive, orang yang tertindas, khawatir. Jadi negara harus memberikan perlindungan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamalis. Sampai 5 menit. Pak Ibu Rosyati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 beserta jajarannya dengan teman-teman sekalian. Juga Kepala IKN yang saya hormati beserta jajarannya. Saya selaku warga Kalimantan juga. Tentunya sangat bangga kalau IKN itu beroperasi dengan baik dan tidak merugikan masyarakat lokal ya. Karena baru-baru viral berita terhadap 200 warga pemaluan Sukaraja, Bukit Raya, Bumi Harapan yang disuruh mengusur atau meruntuhkan bangunannya karena melanggar terhadap RT-RW. Masyarakat yang dulu mungkin dia tidak tahu ada RT-RW yang baru tercipta daripada IKN ini. Dan ini waktu diberi satu minggu. Sayang sekali ya kalau masyarakat sudah lama tinggal di sana bagaimana pola kita untuk jangan sekali-sekali menyindas atau menyepelekan masyarakat asli di sana. jangan sampai terjadi seperti di Papua dan lain sebagainya. Dan dirempang dan kita warga Indonesia yang berhak tinggal di tempat itu dan mempunyai sudah turun temurun tinggal di suatu daerah itu marilah kita menghormati hak asasi mereka. Saya meminta otoritas IKN untuk memberikan kelasifikasi kepada Komisi 2 selaku Mitra Kerja. Kemudian yang kedua saya menekankan agar otoritas IKN selalu menjalin komunikasi terhadap warga masyarakat vokal. Saya termasuk warga masyarakat vokal Kalimantan juga yang melibatkan tokoh masyarakat tokoh agama tokoh kesukuan LSM dan lain-lainnya apalagi disana ada suku Dayak kita tahu sendiri suku Dayak seperti aborigin dan segala macam dan kita harus menghormati tata budaya adat istidak mereka. Saya juga separuh dari suku Dayak dan otoritas IKN harus selalu menunjung tinggi lokal wisdom dalam setiap geraknya apapun kita di tempat daerah baru kita harus menjunjung tinggi adat istiadat yang ada disana dan menghormati penduduk disana setiap perpindahan pasti ada masalah tapi setiap perpindahan kita jangan sekali-sekali merugikan masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal disitu yang terakhir hanya saya tekankan selalu membuat program khusus dengan berkolaborasi masyarakat sekitar dalam rangka sukses IKN akhirnya kita membangun suatu daerah kalau kita damai dengan penduduk setempat kita akan sama-sama menciptakan kedamaian itu saja kurang lebih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketua komisi dua yang saya hormati dan teman-teman dari komisi dua kemudian bapak ketua otorita IKN Pak Bambang dengan jajarannya saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada siang ini saya bisa bertemu dengan OIKN dan sengaja memang ingin menyampaikan hal-hal yang dirasakan sebagai salah satu warga balikpapan yang juga memiliki kepentingan terhadap munculnya IKN dan tentunya ini didasari oleh semangat kebersamaan ya meskipun mungkin partai saya tidak setuju dengan IKN tetapi saya ingin menyampaikan bahwa sebagai anggota DPR RI DAPIL Kalimantan Timur saya mengikuti kehendak masyarakat Kalimantan Timur yang saya lihat adalah filosofis yang belum selesai pada pembangunan IKN ini di dalam negara kita itu kita meyakini bahwa kita harus membangun jiwanya dan membangun badannya yang kelihatan sekarang ini pada IKN lebih pada orientasi badan saja jadi belum sampai kepada jiwanya begitu dan jiwa kita kan Pancasila bagaimana Pancasila ini menjadi huruf dari pembangunan IKN ini adalah pemersatu bangsa dan itu seperti yang dikatakan Pak Bagus tidak memperhatikan unsur-unsur pembangunan rohani seperti rumah ibadah dan lain sebagainya dimana nanti masih tidak akan ditempatkan gereja dan lain sebagainya yang kemudian akan menjadi tempat yang mengademkan hati kita kemudian yang kedua kaitannya dengan kemanusiaan apakah IKN ini dijalankan dengan betul-betul memanusiakan masyarakat Kalimantan Timur atau tidak tadi ibu yang terakhir bicara menyampaikan ada kasus-kasus seperti yang dialami di sepaku itu atau kasus pemaluan pemaluan ini kan wilayah yang sudah lama ada di situ tetapi diperlakukan sangat tidak pantas dengan adanya ultimatum ultimatum yang di dalam Tribun Kaltim ini sudah dicabut disebutkan begitu nah ini apakah karena OIKN akan ketemu Komisi 2 sehingga ini dicabut atau bagaimana gitu yang sangat meresahkan masyarakat di sana jadi itu sampai kepada saya dan tolong ini disampaikan di dalam RDPU dengan OIKN jadi saya sampaikan di sini ya mudah-mudahan ultimatum ini tidak akan pernah ada lagi muncul seperti itu gitu ini kita di bulan Ramadhan ingat saja selalu firman Tuhan ya setiap raja-raja itu kalau masuk ke satu kampung dan dia ingin membangun di sana ya dia akan merusak kampung itu itu dikatakan oleh Bias Kepada Suleyman apa sejaman rohani bulan Ramadhan dan menjadikan penduduk itu menjadi hina itu yang akan mereka perbuat katanya dan itu yang dikatakan oleh seorang Ratu Bilkis yang bukan muslim waktu itu jadi ini berlaku secara umum di seluruh dunia ketika membangun sesuatu yang baru maka masyarakat disitu merasa terhinakan dan itu sudah sampai kepada Panglima Dayak yang menyatakan protesnya begitu kami tidak setuju IKN IKN itu hanya merusak dan seterusnya gitu tentu kepentingan negara di atas itu semua ya tapi memanusiakan masyarakat di Kalimantan Timur khususnya di wilayah Sepaku Semoy wilayah-wilayah yang diambil IKN yang dimana mereka sudah ada sebelumnya itu sangat penting karena itu perhatikan betul bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab berjalan di sana tadi telah disinggung Pak Bagus dengan sangat baik mengenai Bineka Tunggal Ika ini kaitannya dengan persatuan Indonesia jangan sampai pro kontra IKN ini menimbulkan perpecahan jangan sampai IKN yang kita ingin banggakan di masa depan itu kemudian memecahkan negara kita karena banyak kebijakan-kebijakan yang tidak produktif termasuk meskipun dari seorang presiden karena presiden kita sekarang ini berada di titik antras yang tertinggi saya kira setelah pemilu terjadi dan masalah-masalah yang terjadi di sekitar pemilu pemilu yang memalukan kebetulan daerah pemaluan juga di sana yang memalukan yang menjadi masalah yang kami perhatikan itu sehingga ada pertanyaan tentang peluang investasi investor bisa membeli lahan di IKN yang begitu lama itu pertimbangan sebetulnya apa dan bagaimana konstruksi peralihannya nanti kalau mereka sudah memiliki lahan tersebut apakah akan dapat melindungi kepentingan negara atau rakyat di sana kemudian tentu saja kita ingin IKN seperti yang tadi disebutkan kota untuk seluruh dunia artinya seluruh masyarakat Indonesia dan juga bisa dinikmati dunia bangga kita memiliki IKN tetapi jangan sampai terjadi dimana masyarakat terdekatnya yang pertama merasakan keganasannya begitu karena kedatangan pembangunan di sana saya merasakan betul bagaimana kota saya Balipapan itu dari hari ke hari semakin macet dan semakin polusi sama saja dengan Jakarta saudara-saudara kita yang dulu transmigrasi dari Jawa ke Kalimantan Timur itu mencari kedamaian Pak ingin kerja di sana nah kalau pun kita ingin bijak untuk melanggani mereka ya tentu harus dicari solusi agar mereka bisa bercocok tanam lagi dan itu harus disiapkan dimana tempatnya jadi saya kira tolong filosofi Pancasila ini digunakan betul-betul di IKN jangan hanya tongkrongan dari Garudanya aja di sana yang harganya mahal sekali tetapi ruh dari Pancasila itu sendiri tidak ada di sana itu saja yang ingin saya sampaikan untuk saat ini Wabillahi Taufik Wadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Bapak Pimpinan yang terhormat ibu bapak semua pertama-tama saya apresiasi atas berbagai saran yang diberikan pada rapat dengar pendapat ini saya kira semuanya sangat baik dan beberapa hal memang sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan kemudian Pak Daus ini khusus saya ingin menyampaikan disini bahwa tidak ada pengusuran yang semena-mena saya sebagai warga sepaku saya KTP saya sekarang sepaku jadi KTP saya dan istri itu sudah menjadi warga sepaku tentu melihat semua warga di sana itu sebagai warga saya sehingga kalau ada sesuatu yang tidak berpihak kepada mereka pada tempat saya untuk memberikan ruang bagi mereka jadi kalau kemarin ada ribut-ribut itu mudah-mudahan itu yang terakhir ibu sekalian karena kami ingin di satu sisi kami ingin menjaga rata ruang yang baik sehingga kawasan itu harus ditata secara humanis ya sehingga yang bapak ibu yang pernah ke sana pasti melihat begitu eforianya pembangunan di sekitar kawasan sehingga ada kecenderungan mereka-mereka yang membangun tidak mengikuti aturan yang ada jadi izinkan kami tetap menata sesuai tata ruang dan tentu saja itu tidak termasuk dalam tanda basik apa yang di apa yang di watakan sebagai pengusuran saya kira kita jauh dari kata pengusuran dan ibu-buak sekalian kalau boleh saya juga cerita ada satu daerah yang memang sekarang ini sedang kita kembangkan menjadi satu daerah yang berfungsi sebagai Living Museum Heritage ini saya saya nanti akan sampaikan secara lebih detail mungkin dalam dalam jawaban tapi semula daerah itu akan dipindahkan dan ini merupakan satu masyarakat adat karena proyek pengendalian banjir tetapi dengan diskusi yang cukup baik dengan sosialisasi yang cukup baik dengan depur kami sosial budaya Pak Ali Mudin ini rajin berdialog dengan masyarakat pada akhirnya ada solusi teknologi sehingga mereka tidak jadi dipindahkan ya ini akan menjadi salah satu kawasan yang menurut hemat kami nanti percontohan insya Allah ke depan bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita di lapangan jadi kalau di Enklav mohon maaf Pak saya juga tidak setuju kalau di Enklav kok kayaknya mereka jadi satu-satu yang tidak menyatu dengan yang lain justru kami ingin mereka itu menjadi bagian dari yang lain dan bagaimana mereka nanti hidup lebih baik hidup lebih sejahtera itu yang kita carikan kalau dari mereka misalnya akan ada yang karena-karena membuka usaha warung atau yang lain kita sediakan tempatnya tapi itu semua akan kita tata dengan satu kawasan yang benar-benar humanis jadi itu janji kami Pak untuk melihat sekali lagi saya KTP-nya sekarang sudah sepaku dan saya melihat mereka sebagai saudara-saudara saya warga saya dimana saya harus berpihak ke mereka jadi mudah-mudahan ini menjawab berbagai macam hal yang kontroversial yang kebetulan kami kemarin ketemu dengan bulurah pemaluan Pak dan beliau juga menanyakan ke saya dimana ya Pak yang rame-rame itu karena kami sangat intens sangat baik hubungannya disana ada satu green pesantren pesantren yang kita ubah menjadi satu pesantren yang memiliki fitur-fitur yang kekinian sama ada satu lagi SD kalau boleh saya cerita SD nomor 20 sepaku dan SD itu kita pindahkan karena biasanya dari dulu itu kebanjiran kita pindahkan tanahnya dari desa kemudian kita padukan dengan satu yayasan yayasan Astra sehingga mereka nantinya akan memiliki satu SD yang menurut hemat kami benar-benar kekinian energinya itu nanti dari semua panel surya air yang jatuh air hujan yang jatuh disitu harus bisa di-recycle istilahnya rain water harus perting dan kemudian juga nanti soal sampahnya juga nanti akan di-3R kan recycle reuse jadi ada satu-satu kelompatan-kelompatan kecil yang kita ingin coba wujudkan di IKN Nusantara sehingga SD negeri pun kita akan buat sebagai SD yang kekinian ke depannya yang ada dua fitur smart and green ceritanya begitu satu di sisi satu cerdas di satu sisi lagi adalah green jadi Pak Daus mudah-mudahan menjawab insya Allah itu yang kami lakukan bulan Ramadan ini saya katakan kepada semua please kita semua sosialisasi dengan lebih baik akan banyak teman-teman nanti yang benar-benar masuk ke masyarakat dan kami hubungannya sangat baik dengan para toko masyarakat dan nanti Ibu sekalian boleh lah silahkan turun langsung bersama kami begitu ya